baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Yusuf Iqa Isasana dalam series pembegraman web video ini diperuntukkan untuk mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Tandek Informatika tahun 2021 atau ganjil khususnya dan umumnya mungkin bagi teman-teman yang mau menyaksikan silahkan sebelumnya minta maaf saya untuk minggu ini dan minggu depan tidak bisa untuk mengisi kelas karena untuk minggu ini ada acara desnatalis jadi semua dosen wajib ikut dan untuk minggu depan satu minggu full saya dan rekan saya sama dosen juga ditugaskan untuk menjadi pemateri di kementerian jadi mohon maaf sekali lagi teman-teman atau kalau misalkan ada yang ingin tanyakan silahkan tanyakan di UAS aja ya oke pada pembahasan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara kita untuk menggunakan PHP gitu ya mungkin di mata kuliah yang lain seperti PBO ya teman-teman sudah belajar bagaimana cara penggunaan sintaks-sintaks PHP tapi kita akan bahas lagi dari sisi dimana bahasanya si PHP itu sudah secara built-in dia itu sudah konek ke HTML gitu ya jadi pada saatnya nanti ketika kalian modding pakai PHP native gitu maka dia itu bisa konek ke HTML nya tanpa harus ada embel-embel seperti freeberry untuk atau tools untuk menggunakan menggabungkan si HTML dengan PHP oke nah untuk itu kita coba rekoding aja langsung ya teman-teman by the way saya pakai Laragon ya untuk penggunaan si web server dan database server nya nah ini saya menggunakan Laragon versi 6 dengan PHP versi 8 ya 8.3 jadi untuk materi kali ini dan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya ketika teman-teman itu mengerjakan final project atau PHP gitu ya yang berbasis PHP nah disarankan untuk menggunakan versi 8 oke kita nyalakan saja si ini nya apa si Laragon nya nah jika muncul seperti ini maka sudah berhasil running ya itu dinyalakan disini sudah sudah ada keterangan Apache dan meskiel Apache sebagai web server nya sedangkan meskiel sebagai database server dimana si Apache ini berjalan di port 80 sedangkan meskiel itu secara default di port 330 seperti itu ya nah ini kita bisa langsung aja kita close aja ini tetap aktif ya kalau misalkan di windows kita akan bisa melihatnya seperti ini ini sudah muncul logo warna biru ini artinya ini sudah aktif si Laragon nya oke kita buat folder dulu ya teman-teman nah kalau misalkan di windows ini kita mengaktifanya di C gitu ya tergantung kita naruhi dimana sih sebenarnya karena saya naruhi di C untuk Laragon lalu klik Laragon lalu pilih www nah disini kita bikin satu file baru aja atau satu folder baru ya namanya misalkan php-html lalu kita pilih folder tersebut dan kita add oke kita yes disini oke selanjutnya kita kita munculkan si folder tadi yang kita buat itu ke VS Code nah tinggal bagaimana caranya untuk kita masukkan si hp-nya gitu ya nah ada pun kalau misalkan kita ingin menggabungkan antara html dan php kita tidak perlu menggunakan ekstensi atau belakang gitu dot html gitu ya tapi kita menggunakan dot php misalkan saya bikin halaman misalkan index dulu ya kita coba dulu nah dengan memiliki halaman index.php sebenarnya kita bisa memasukkan html ya misalkan ini kasih ini kasih nama misalkan ini halaman home seperti itu nah lalu kita tidak bisa menggunakan namanya live server ya jadi kita harus langsung secara manual di browser-nya dengan menggunakan php strip html dot test setiap nah secara bawaan kalau largon itu dia itu akan nge-build in si domain dimana belakangnya dot test gitu ya atau kita sebenarnya bisa aja meng-custom jangan dot dev dan sebagainya tapi saya enggak mengotak hati gitu jadi cukup pakai dot test php strip html coba ya oke sepertinya ada yang jalan index atau kita ubah kita taruh di www ya kalau misalkan kita ubah seperti oh sorry berarti kita masukkan juga ya ss html php ya masukkan kita kita masukkan kita kita Terima kasih. 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 Contoh seperti ini hanya sederhana saja, bagaimana kalau misalkan kita menggunakan contoh bikin halaman form, misalkan halaman form login. Ini halaman login saya nanti, kemudian form, kemudian form itu ada action, kemudian ada method, seperti ini. Nah, karena misalkan dia menggunakan post, nah karena misalkan dia itu mengambil inputan, maka kita menggunakan post, dan disini kita bisa kosongkan saja seperti ini. tinggal, tinggal kita bisa menggunakan email, lalu kita bisa menggunakan password email, lalu kita bisa tambahkan email, lalu kita bisa tambahkan email juga disini. Oke, lalu ada password, ini password, ini password, ini password, lalu misalkan kita menambahkan bentang sapit login kita coba reload dulu sudah muncul halaman loginnya walaupun sederhana ya teman-teman kita coba akan mengakses si php nya langsung setelah kita meng-inputkan suatu inputan di email dan passwordnya ini kita kosongkan saja nah disini kita bisa menambahkan seperti ini, kita hanya ingin memuji bahwasannya apakah saat kita meng-inputkan suatu email dan password dia akan masuk ke tampilan kita bisa seperti itu ya atau misalkan bisa seperti ini bisa email nah itu pun yang password kita email dulu ya kita munculkan kita coba reload untuk undefined key ketika kita bisa pasang reset undefined set are key oke ya kita ada are key oke ya kita bisa seperti ini if is set jadi is set itu memastikan apakah kita mengisi suatu inputan atau enggak gitu ya kita bisa pakai core atau bisa pakai n is set dollar post kemudian password seperti ini maka kita mungkin bisa masukkan dari sini ke dalam if oke kita coba kita rapihkan dulu kita save kita coba reload lagi nah kalau misalkan kita mau masukkan misalkan email misalkan emailnya asal aja misalkan tes kita masuk login maka akan muncul email yang kita ikutkan gitu ya nah jadi sebenarnya kita bisa menggabungkan antara HTML dengan PHP di satu file langsung gitu ya tapi ini tidak rapih teman-teman karena ya bayangkan kalau misalkan di satu halaman web HTML itu kita memiliki banyak suatu fitur untuk ke PHP-nya langsung gitu ke backend-nya maka hal ini tidak efisien nah bagaimana caranya supaya kita memisahkan antara HTML dengan PHP-nya gitu ya misalkan kita bikin halaman login ini nah kita akan coba pisahkan halaman login HTML-nya saja dengan backend PHP-nya saja gitu ya nah caranya adalah kita mengisi disini misalkan kita isi halaman pisahkan backend misalkan login .php seperti ini nah artinya apa artinya setelah kita coba inputkan suatu inputan email dan password untuk login dia akan dikirim ke login.php nah berarti kita bikin dulu di dalam folder PHP HTML ini suatu folder namanya backend nah sebenarnya tidak ada aturan baku kita mau menempatkan apapun dan kita mau menempatkan di apapun kalau misalnya di saya ini ya kayak gini ya contohnya nah kita bikin buat berarti login .php seperti ini ya sudah tinggal kita pindahkan kodingan ini ke dalam login.php kita save gitu ya nah harusnya setelah kita coba menginputkan ini dia akan menambahkan email seperti ini ya kita coba reload lagi continue kita coba isi ya ini misalkan tes atau login nah maka akan dialihkan ke halaman login ya gitu ya nah gitu seperti itu nah harusnya ketika kita ini mengalihkan ke halaman login.php ya udah jangan mentok disini kan kita coba menampilkan lagi ke halaman yang tadi gitu ya misalkan atau ke halaman yang lain nah misalkan disini saya tambahkan satu file lagi namanya mungkin dashboard ya teman-teman nah dashboard ini dia ada di luar backend dia sejajar dengan index nah kita misalkan kita bikin HTML biasa aja atau sebenarnya kalau misalkan kita dengan menggunakan .php kita tidak perlu menggunakan tktml seperti ini kita misalkan langsung aja kita bisa gini coba ya halo selamat datang admin misalkan ini akun admin nah seperti hal yang kita bikin form login berarti kita harus ngecek dulu ya apakah inputannya bener atau tidak gitu ya nah disini misalkan ada kondisi seperti ini email sama dengan admin at admin .com misalkan dan password sama dengan admin seperti ini nah kita akan memindahkan setelah kalau misalkan berhasil login ke halaman dashboard nah ini sudah ada ya shadow text nya kita bisa masukkan aja header location seperti ini nah harusnya kalau misalkan benar kode-kode ini maka kalau misalkan kita meng-inputkan email itu admin at admin.com dan password itu admin maka akan dialihkan ke halaman dashboard ini nah kita coba balik ke text.php dulu kita coba reload nah kita coba masukkan email yang salah gitu ya login maka tidak akan muncul apapun ya karena ya kita bukan kita belum membuat kondisi ketika inputannya salah mungkin kita bisa menambahkan di login ini suatu else misalkan kalau misalkan tidak ada maka kita berhentikan ke halaman halaman kita kita tampilkan text aja email atau password salah seperti ini nah harusnya kalau misalkan kita meng-inputkan email dan password yang tidak sesuai dia akan menunjukkan text itu email atau password salah seperti itu nah kalau misalkan kita benar inputannya nah ini emailnya dan ini passwordnya oh not phone oke salah ya salah pathnya ini bukan salah di pn-nya salah pathnya ada disini ya coba kita test dulu oke seperti ini kita coba masukkan lagi nah halo selamat datang admin ya kalau misalkan kondisinya itu email dan passwordnya sesuai ya seperti ini nah ini basic dari login nanti kita mungkin di pertemuan selanjutnya di pertemuan 6 atau 7 kita akan belajar bagaimana membuat autentikasi nah mana dia itu sudah poni ke database tidak seperti ini ya ini masih satu aku nih bayangkan kalau misalkan di halaman look ini tuh banyak akunnya maka secara seperti ini tidak efisien banget oke mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini kurang lebih maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh